Halo, bertemu kembali dengan tukang review Grip terbaik Nah, banyak orang nanya grip terbaik itu apa sih? Memang ada banyak pilihan kita punya grip andalan ya Mau yang tipis, mau yang tebal Nah, sebenarnya grip itu Kembali ke tangan masing-masing Nah, memang ada yang Kalau bilang jangan dibongkar, nggak apa-apa Kalau mau dibongkar, nggak apa-apa Tapi kenapa dibongkar itu? Supaya awet juga kayunya Nah, untuk tahu grip yang terbaik itu sebenarnya kembali ke tangan kalian masing-masing Kuncinya memang biasanya Baru beli, dipegang, masih ada grip ori Itu dipegang aja enak Nah, berarti itu sudah cocok sama tangan kalian Baik besarnya kayu maupun tebalnya grip Nah, beberapa beda-beda meskipun sama G5, G6 Itu di tangan masing-masing feelnya beda Jadi, caranya cari grip enak itu Pertama beli, langsung dipegang Kalau nggak enak Ya, dibongkar Kempegang pas kayunya Nah, kalau pas dipegang kayunya ini Terasa kekecilan, berarti butuh grip Nah, itulah makanya grip itu ada yang tebal, ada yang tipis Cari yang paling pas Pertama, kasih yang tebal dulu Kasih yang tebal normal Misal, kayak nih Tricky Woven Pertama, beli, dapat grip-nya Valet Dipegang nggak enak Dibongkar Dipegang kayunya Kekecilan Nah, akhirnya Nemu Pas Grip tebal Yang punya lining Ya Setelah dipasang Ketemunya di tangan Pas Nah, ini memang Saya pas Belum tentu kalian pas Jadi Seperti itu Jadi, jangan baru beli raket Langsung baru ditindih sama grip tipis Belum tentu juga enak di tanganmu Jadi gitu Pakai grip normalnya aja Dipegang Kalau sudah enak Ya, berarti setebal itulah Setelan pas grip raket itu sama kalian Kalau dipegang nggak enak Ya, sudah Dipongkar dulu aja Dipegang kayunya Kalau dipegang kayunya Itu Pas Berarti kan Nggak ada grip kok enak ya Setelah dipasang grip Ketebelan Nah, itu berarti udah nggak nyaman Berarti Cocoknya Kalau dipegang kayu aja enak Kalian supaya nggak kebeler Atau apa kayu ini Kuncinya pakai Grip Langsung grip tipis Nih Kayak 88S Pro Yonek Rata-rata gitu Yonek itu Kayunya Sesama G5 Atau G6 Pun beda raket Beda merek Besaran punya yonek Nah Akhirnya memang Setelan terbaik Menurut saya Kalau yonek Dari tangan saya Dari kayu Itu langsung grip tipis Dan nyusunnya pun Tidak ditindis Nyusunnya pun Sejajar Nyusunnya sejajar Seperti ini Memang nanti Pas main Agak kenceng Masangnya Supaya nggak kelihatan Kayunya Kenapa saya sejajar Karena Dengan Kayu aja Di tangan saya Feelnya pas Jadi supaya nggak Sakit Saya kasih grip tipisnya RS Yang Nggak bolong-bolong Ketemunya Enak Nah ini dia Kalau dikasih grip Yang lebih tebal Akan terasa Kebesaran Pegangan Nah itu makanya Kenapa Grip terbaik Sebenarnya kalian sendiri Bisa menilai Itu tadi Pegang Enak berarti itu sudah pas Sama tanganmu Tinggal Enak yang Tipis Atau enak yang tebal Jadi Kuncinya disitu Nah kayak Nih Lining Lining sama yonex Sama-sama G5 Mesti kecil Kecilan lining Nah Ini Saya pasang gripnya Velet Kenapa Karena Dari banyak grip Kalau kalian lepas Jangan keburu Dibuang Disimpen Siapa tahu Grip itu cocok Di racket yang lain Kayak ini Lining ini Grip kayunya Mesti kecil Sesama G5 pun Atau G6 pun Beda merek Dari lining Lining ini kecil Nah Akhirnya Dari coba mencoba Mau passing tipis Yang paling pas Di tangan Setelah dipasang grip Pake gripnya Velet Nah itulah Maka kenapa Grip-grip yang kalian Bongkar Jangan keburu Dibuang Siapa tahu Cocok Kalau lining memang Kecil Jadi kalau dikasih Grip tipis Kecil sekali Kecuali tangan kalian Kecil mungkin Langsung pas Makanya itu Grip habis Copotan Jangan dibuang Siapa tahu bisa Dipakai lagi Makanya kuncinya Grip enak itu Kalian yang bisa Menilai Jadi baru beli Dipegang Kok Kecilan Berarti Butuh Double Kalau dipegang Kebesaran Atau gak enak Ya coba Dipongkar semua Pegang kayunya Kalau masih kekecilan Butuh berapa tebalnya Atau Pas Pas kayu Ya sudah Berarti pakai grip tipis Langsung dengan kayu Nah itu dia Beda kalau sama Victor Victor itu Ini saya Double Tebal dan tipis Ini juga Sebenarnya Karena Headnya Ryuga Ini Tebal dan Berat Meskipun 5U Dia mantap Nah Gripnya Victor Rata-rata Kecil Sama kayak Linding Tapi agak besar Dikit Dikit Atau Lebih kecil Dikit ya Nah Akhirnya Pas di tangan Saya Double Tebal Sama tipis Jadi Ini pun juga Karena Sebenarnya Agak kebesaran Supaya Ngurangi Bobot Kepalanya Sedikit Makanya saya Kasih Double Tebal Dan tipis Hasilnya Ketemunya Nyaman Nah Memang Grip Berubah itu Balance point Juga berubah Semakin tipis Balance point Semakin berat Tapi Kalian bisa Merasakan Dipegang Jadi lebih enak Nah berarti Tidak cocok Nah Oke Kuncinya Grip Enak Itu adalah Kalian yang bisa Menilai Dengan cara Bongkar Pasang Oke Jauh Jauh